Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alfie Malina Disini saya akan Membagikan tutorial Cara memperbaiki motor smash Yang ngebul Disini Saya akan menyebutkan penjawab utamanya Yaitu karena Kekurangan oli atau oli yang tidak naik Atau kita sering menggunakan oli bekas Jadi seperti ini guys Dampaknya Jadi si Misalkan kalau kita sering Ganti oli rutin 9 sekali Tidak akan seperti ini guys Terus juga Ini Di bagian boring Ada yang tergores Atau baret gitu guys Ini harus di quarter Kalau dipakai ini masih bisa gitu ya Cuma ngebul doang Dan tenaga Agar berkurang sedikit Cara mengatasinya Agar tidak ngebul gitu ya Dengan kita mengganti Seher gitu Ini Motor sogun gitu ya Sogun 125 gitu Ini Cara mengatasinya Yang pertama Ganti seher gitu ya Yang kedua Si boringnya Dibesarin sedikit gitu ya Misalkan ini 50 Kita ikan lagi jadi 75 Lumayan gitu Ngaruh ke tenaga Untuk sogun gitu ya Untuk sogun gitu ya Sikron dari sini Lumayan tenaganya besar guys Hanya Minusnya di Sperpatnya mahal gitu Apalagi di kampung saya gitu ya Sulit untuk mendapatkan Sperpat Sujuki ini Seperti ini guys Ini Lama Ganti-ganti oli Cek juga Kita di Filternya gitu ya Kalau filternya Sudah kotor Kita ganti gitu guys Ya Buat kalian Yang mau beli gitu ya Yang mau Di Perbaiki lagi Apa aja yang harus Dibelanja gitu Yang pertama Packing gitu ya Packing bawah Packing atas gitu ya Kalau bisa Beli Packing top set gitu Biar semuanya langsung Kebeli gitu Ini seal gitu ya Seal juga sama Seal clap gitu Ganti gitu Ini juga harus di skier Udah sih itu aja Ini pemakaian udah 7 tahun lebih gitu Itu lihat Sogun itu kuat guys Lumayan Beda sama Pat-pat yang biasa Yang lokal Mudah rusak Itu aja guys ya Semoga bermanfaat Gitu Jangan lupa 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 Terima kasih.